Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Syantra berada di SD05 Atau SD Pegangsaan 205 Dan disini Syantra sedang melihat beberapa Operator di Kelapa Gading sedang membuat sesuatu Langsung aja kita coba tanya Yaitu beli operator Dabodik Kota Jakarta Utara atau Sudin Jakarta Utara Ada dengan Pak Priyona ya? Iya betul Assalamualaikum Bapak Assalamualaikumussalam Pak Supri hari ini Bapak terlihat ganteng dan semangat nih Boleh diceritakan dikit ya Pak? Alhamdulillah Terima kasih Gantengnya ini karena saya bertemu dengan teman-teman operator Kelapa Gading Semua nama ya Alhamdulillah nih teman-teman juga Pada antusias untuk memperbaiki data Jadi alhamdulillah jadi saya jadi senang Wah semua nama ya Baik Pak Hari ini tiba-tiba Bapak hadir ke Kelapa Gading ya Dan bahkan ini bisa dikatakan di luar jam kerja lah ya Ini Bapak tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Depok Di Depok? Hari ini menyempatkan diri untuk hadir di Kelapa Gading Istilahnya berkorban lah ya Untuk teman-teman di Kelapa Gading Agar data para guru dan siswa itu Apa ya Lebih tertata atau gimana Pak? Boleh diterangkan dikit Pak? Tujuan Bapak kesini tuh Tujuan saya kemari Untuk pendataan kembali Teman-teman di sekolah negeri utama ya Utama sekolah negeri yang Kemasukan guru P3K Karena mengupdate data P3K dan NIT-nya Oh gitu Dan juga kepada teman-teman di sekolah negeri swasta Itu mengupdate data siswanya Untuk proses ANBK di tahun ini Baik Jadi teman-teman semua yang ada di kecamatan Kelapa Gading Ini untuk proses perbaikan data semua Baik Contohnya data guru, data siswa Dan data kelengkapan-kelengkapan di Dapodi Untuk kendala dari teman-teman operator Kelapa Gading Yang terbanyak tentang apa nih Pak? Kalau tentang Apa namanya Kendalanya Kebanyakan di PTK baru Jadi PTK baru Ada yang bisa terkoneksi langsung ke SSO-nya Ada yang juga tidak ada Tidak terkoneksi dengan SSO-nya Itu syarat atau Apa namanya Solusinya Solusinya Jadi yang data yang tidak bisa Kita harapkan dimutasikan dulu Atau dikeluarga Oh gitu Nanti akan dimasukkan kembali Oleh operatur Kedid Dengan mengirimkan data Ini Nomor SK ya Nomor SK sama tanggal SK Baik Kami edit lagi nanti Iya Pak Di Dapodi 2023 Yang polos Atau mungkin yang A Beberapa waktu lalu Ada teman cara yang Apa ya Singkronnya itu susah Pak Itu boleh diciptakan disini Solusinya gimana Pak? Kalau untuk sinkronnya susah Itu kembali lagi Kita mengecek data-datanya Pak Data-datanya Apakah dia sudah Contohnya Mutasian dari luar Atau mutasian Apa guru ya PTK ya Itu apakah sudah dimutasikan Dari sekolah lama Itu terkendalai seperti itu Pak Baik Jadi masih ada Tergantung Misalnya gantung data Di sekolah lama Jadi proses Menghambat proses Menarikan data Oh gitu Dan juga untuk Proses sinkronisasi Memang Di awal Perilis baru Itu masih ada banyak Bugs Atau Apa namanya Perbaikan-perbaikan Yang harus dirapikan oleh Hakem di Indonesia Baik Pak mungkin ada orang tua murid Yang mungkin baru saja Menyekolahkan ke Kelas 1 SD ya Atau mungkin ke TK lah ya Dan mungkin mereka Baru tahu apa yang namanya Dapodik Pak Dapodik itu apa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD ITL Mukmin Segera daftarkan putera-putera Anda Di SD ITL Mukmin Kelapa Gading Caranya mudah Hanya klik Bitly PPDB SD ITL Mukmin Atau Buka link tri Medsos SD ITL Mukmin Pilih formulir penutaran Atau Buka website kami Di SD ITL Mukmin Strip Kelapa Gading .sh.id Untuk informasi lebih lanjut Silahkan hubungi 021-297-456-35 Atau Hubungi Ibu Lili 0857-4252-8054 Ibu Ela 0812-9020-2005 SD ITL Mukmin Kelapa Gading Mewujudkan Generasi Ideman Ya Rahmatan Lila Alamin Pak Dapodik itu Apa sih pak Dapodik itu data pokok pendidik Jadi data pokok pendidik Jadi data-data Pribadi Keserta didik Itu ada di Dapodik Contohnya Ya Nama ibu kandung Pekerjaan ayahnya Semua ada Tinggi badan Segala macam Itu ada di Dapodik Jadi melihat Nanti data periodik Kedepan Dia masuk kelas 1 Berarti nanti Di kelas 2 Atau kelas 3 Pasti ada pertumbuhan Siswa tersebut Tinggi badan Berat-berat Ada data periodik Di sejarah tersebut Berarti disitu Data siswa lengkap gak ya Ada disitu ya Bahkan Nanti Terintegrasi dengan Aplikasi Danabos Segala macam ya Jadi Untuk Dapodik Sekarang sudah Namanya satu data Satu data Dengan Data Dukcapit Hanya untuk Kedepannya Operator Maupun orang tua Wali murid Itu harus mencipt kembali Data kepalitan Di Dukcapilnya Bila mana nanti Suatu saat Dia Mau melanjutkan Sekolah yang lebih tinggi Contohnya Dia lulus kelas 6 Berarti dia melanjutkan Ke sekolah SMP Nah data Dukcapil Terharus Contohnya untuk Buat nanti PPDB Baik Pak mau tanyaan Ini agak pribadi Jadi selama ini Yang kita rasakan Dari teman-teman Kelabak Gading Itu Bapak Melayani kami Dengan sangat ramah Dengan sangat enjoy Bahkan Selalu Apa ya Dengan Dengan mudahnya Mau ketemu Bapak Dan segala macamnya Pak Prinsip Bapak Dalam bekerja apa sih Pak Prinsip saya Pelayanan utama Tuntas berkualitas Semua tahu ya Pelayanan utama Tuntas berkualitas Luar biasa Berarti Bapak Mungkin Kalau boleh saya tebak Bapak itu Ingin data Teman-teman dari Kelabak Gading Dan juga teman-teman Dari Jakarta Utara ya Pada umumnya Atau mungkin Teman-teman dari Indonesia Pada Yang lebih jelas lagi Itu datanya rapi Pak ya Iya betul Semanao Baik Bapak Harapan Bapak apa nih Untuk Indonesia ke depan Harapannya Apa ya Harapannya Indonesia ke depannya Kembali lagi Satu data pokoknya Semanao ya Satu data Kepada Rekan-rekan Semua perantau Oh gitu Dari ketika Kita sudah satu data Untuk Apa ya Kebijakan kesejahteraan Dan sebagainya Itu lebih mudah Pak ya Iya Dan lebih adil lah ya Oke Baik Pak Priono Terima kasih atas wawancara hari ini Dan semoga nanti Bapak Sambil ke depan Juga dalam keadaan selamat ya Amin Oke Semangat ya Pak Dan sukses Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana tadi Wawancara-sara dengan Pak Priono Beliau luar biasa Di sore hari ini Saya Chandra Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax